Sang Megatan Terajilit 4. Cepat diami megang-gagang keris itu dan mencabutnya, mimer iksanya dengan teliti. Nur setah mengerutkan alisnya. Wujud keris itu memang masih sama, baik luk, lekuk, tiga dan semua cirinya. Akan tetapi dia merasa kehilangan wibawa yang keluar dari keris itu, yang dirasakannya setiap kali keris itu dia cabut. Sinar aneh yang dimiliki keris itu tak tampak atau terasa lagi. Dia teringat akan petunjuk mendiang empu doa muhti bagaimana untuk mengenal keaslian keris Megatan Tera. Dengan telunjuk kirinya Nur setah lalu menjentik ujung keris itu. Biasanya, kalau dia menjentik ujung keris pusaka itu dengan pengorahan tenaga sakti, maka akan terdengar bunyi melenting nyaring dan ujung keris itu tergetar. Terik, bukan main kaget rasa hati Nur setah ketika telunjuknya menjentik, ujung keris itu patah. Selaka tanda seru-serunya, maklum sepenuhnya bahwa dia tertipu. Keris yang sama benar rupa dan bentuknya ini ternyata palsu. Cepat dia menyarungkan keris yang buntung ujungnya itu ke dalam warangka yang masih terselip diikat pinggangnya, lalu dia berlari cepat sekali ke arah pondok tempat tinggal keluarga bekas pangeran itu. Akan tetapi ketika dia tiba di pekarangan rumah itu, hanya tinggal seekor kuda saja yang tertambat pada batang pohon dan seorang gadis jelita berdiri di luar beranda. Gadis yang berdiri tegak sambil bertolak kapinggang dan Mi mandang kepadanya dengan senyum mengejek itu bukan lain adalah Kenangasari, gadis paling genit di antara tiga orang putri bekas pangeran itu. Nur setah tidak Mi memperdulikannya, Mi lainkan langsung Mi masuki ruangan tamu di mana tersimpan banyak senjata pusaka. Akan tetapi ruangan itu kini telah kosong, tidak tampaknya sepotong pun senjata. Juga dua orang gadis yang lain, Sukarti dan Widarti, tidak tampak. Cepat dia melompat keluar lagi dan pada saat itu dia mendengar derap kaki kuda dan Mi lihat Kenangasari sudah menunggang seekor kuda dan Mi balapkah kuda itu ke arah barat. Nur setah hendak mengejar dan menghalangi gadis itu kabur, akan tetapi dia lalu teringat. Gadis itu adalah satu-satunya orang yang akan dapat Mim bawa dia kepada Raden Hanra Tama yang telah menipu dan mencuri keris mega tantra. Gadis itu tentu akan melarikan diri menyusul ayahnya. Berpikir demikian, Nur setah tidak jadi mengejar untuk menangkap, melainkan Mi bayangi saja. Biarpun kuda itu seekor kuda besar yang baik dan kuat, larinya cepat dan ternyata penunggangnya mahir sekali, namun dengan menggunakan aji bayu sakti, tubuh Nur setami luncur seperti angin dan selalu dapat membayangi dan menjaga jarak sehingga tidak sampai tertinggal. Akan tetapi, yang dibayangi itu Mi balap terus ke barat. Setelah matahari naik tinggi dan matahari terik sekali, Kenangasari menghentikan kudanya di tengah hutan lebat, Lah mencati bingung dan agaknya tersesat, tidak tahu jalan. Melihat bahwa tidak ada orang mengejarnya, gadis itu Mi lompat turun dan menanggalkan kendali, Mim biarkan kudanya minum airanaka sungai yang terdapat di situ dan makan rumput, Lah sendiri lalu merebahkan diri bersandar pada batang pohon, mengusap keringatnya dan beristirahat, Lah tersenyum-senyur manis seorang diri, mengira bahwa tidak mungkin pemuda tolol itu dapat mengejarnya. Nimas Kenangasari gadis itu terkejut sekali sampai tersentak dan melompat berdiri sambil nimutar tubuhnya. Kiranya Nur Setah telah berada di situ. Kau tanda tanya gadis itu menggagap. Nimas, hentikan semua main-main ini. Aku hanya menginginkan keris pusak aku dikembalikan. Tiba-tiba gadis itu sudah Mi lompat-lompatannya amat ringan dan tahu-tahu ia telah berada di atas punggung kudanya yang berada dalam jarak 4-5 meter dari tempat ia berdiri. Ia sudah menyambar kendali kuda dan hendak Mi balapkan kudanya. Akan tetapi Nur Setah tidak Mi biarkan gadis itu Mi larikan diri. Cepat dia melompat ke depan kuda dan menangkap kendali di depan mulut kuda itu. Kuda meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depan tinggi ke atas. Gerakan yang tiba-tiba ini membuat kenangasari kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terlempar ke belakang kuda. Agaknya gadis itu tentu akan terbanting keras. Akan tetapi sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Nur Setah telah menyambut tubuh gadis itu dengan kedua. Lengannya dan kenangasari. Terjatuh. Lunak. Ke. Dalam pondongannya. Ketika merasa dirinya betapa dirinya berada dalam rangkulan dan pondongan Nur Setah, kenangasari lalu meraih dengan kedua lengannya ke atas, merangkul leher Nur Setah dan merapatkan tubuhnya di dada pemuda itu, bahkan mengangkat mukanya mendekati muka Nur Setah, pemuda itu terkejut dan cepat-cepat dia melepaskan pondongannya sehingga tubuh kenangasari terjatuh ke atas tanah. Tiba-tiba sikap kenangasari berubah. Ia menjadi marah sekali dan dengan terengginas, tangkas, ia melompat dan langsung menyerang Nur Setah dengan tamparan yang cepat dan kuat. Jahanam, Fiamimaki dan tamparannya menyambar ke arah muka Nur Setah. Nur Setah cepat mengelak. Akan tetapi gerakan kenangasari cepat bukan main. Ia telah menyusulkan serangan bertubi-tubi, menempar, mencengkeram, dan menendang. Gerakannya jelas menunjukkan bahwa ia seorang gadis yang sama sekali tidak lemah, bahkan amat tangkas dan pandai bersilat. Nur Setah mengalah, berulang kali mengelak dan menangkis. Ketika tangkisan tangannya bertemu dengan tangan gadis itu, dia pun mendapat kenyataan bahwa tenaga gadis itu cukup kuat. Laki-laki yang kedikdayaannya hanya sedang-sedang saja jangan harap akan mampu menandingi gadis yang ayu manis dan lincah jernaka ini. Karena dia tidak tega untuk membuat seorang gadis cedera, setelah mengalah beberapa juru selamanya dalam suatu kesempatan tangan kirinya dapat menepuk pusat syaraf di punggung kenangasari Dan gadis itu mengeluh, lalu terkulai dan jatuh duduk bersimpuh di atas tanah, lah mencoba untuk bangkit berdiri, akan tetapi tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lemas itu tidak kuat berdiri laki. Aduh, ia mengeluh, tubuhku lernas tak dapat digerakan, pulihkanlah, aku tidak berani mi lawan lagi, tobat, akan tetapi nur setah sudah tahu sekarang bahwa kenangasari adalah orang wanita yang dikendaya dan amat cerdik. Dia ingin mendapatkan keterangan dari gadis ini, maka dia tidak mi bebaskannya dulu. Nimas kenangasari, kenapa kalian mi lakukan hal ini kepadaku? Hayo katakan, di mana ayahmu dan di mana pula keris pusak aku mega tantra? Kalian harus mengembalikan keris itu kepadaku siapa ayahku? Aku sudah tidak mimpunyai ayah, jawab kenangasari. Ia tidak merasa tubuhnya nyeri, hanya lemas tidak mampu berdiri. Tidakkah mimpunyai ayah nur setah bertanya dengan alis berkerut? Kata Muraden Hendratama itu ayah kalian itu hanya karena Andika bodoh dan percaya saja. Kami bertiga bukan putrinya, melainkan selir gusti pangeran Hendratama, nur setah tercengang. Pantas saja tiga orang gadis itu tampaknya begitu manja dan sikap seng pangeran itu juga demikian mesra. Pada zaman itu memang bukan hal aneh kalau melihat seorang bangsawan tinggi, apalagi seorang pangeran, mimpunyai banyak selir yang cantik-cantik dan muda-muda. Dan pangeran Hendratama ini agaknya mi miliki juga orang selir yang selain muda-muda dan cantik jelita, juga mi miliki kedikdayaan sehingga selain sebagai penghibur juga sebagai pelindungnya. Hi em em, begitukah? Memang aku bodoh sekali mudah percaya kepada wajah cantik, sikap-sikap ramah dan mulut-mulut manis yang mengucapkan segala macam kata-kata lembut. Kiranya dibalik semua keindahan itu tersembunyi. Kepalsuan dan kejahatan. Nah, sekarang katakan di mana adanya pangeran Hendratama, biarpun tubuhnya lemas sehingga ia hanya duduk bersimpuh, gadis itu mengangkat mukanya dan sinar matanya tajam galak mi mandang wajah Nur Seta. Nur Seta, tidak sadar kehandika bahwa keris pusaka mega tantra itu adalah pusaka sejak kerajaan Mataram dulu? Tentu saja yang berhak adalah keturunan Mataram. Sekarang keris itu sudah kembali ke dalam tangan Gusti Pangeran Hendratama dan dia yang berhak memilikinya hi em em, andai kata benar demikian, tidak sepatutnya dia menguasai keris itu dengan kerok yang curang dan menipuku. Aku harus mengaturkan pusaka itu kepada Gusti Maha Prabu Erlangga. Hayo katakan di mana Pangeran Hendratama. Kenangasari tersenyum. Wanita yang cerdik ini tahu bahwa pemuda perkasa itu membutuhkan keterangannya, maka tentu saja ia akan menggunakan kebutuhan pemuda itu untuk menekan. Nur Seta, bukan begini sikap orang yang hendak minta keterangan. Bebaskan dulu aku, pulihkan tenagaku kalau Wandika ingin mendapatkan keterangan dariku, melihat gadis cantik itu mengerling genit dan tersenyum mengejek, Nur Seta menghela nafas panjang. Mengapa gadis muda secantik ini, begitu manis merah hati, begitu menarik mengemaskan, dapat bersikap ramah dan mesra, dapat berwatak demikian palsu? Bagaikan sebutir buah tomat yang kulitnya merah halus tanpa cacat, segar menarik menimbulkan selera, tahu-tahu di sebelah dalamnya berulat. Akan tetapi karena dia perlu mendapatkan keterangan di mana adanya Radenhan Ratama agar dia dapat merampas kembali keris begatantra, terpaksa diami menui permintaan kenangasari. Sekali dia menepuk punggung gadis itu, kenangasari dapat bergerak kembali dan teiba-tiba dengan tangkasnya iami lompat bangun berdiri, merabah pinggangnya dan sudah mencabut sebatang keris yang mengkilat lalu menerjang, menusukan kerisnya ke arah perut Nur Seta. Hiyaa serangan itu cepat sekali datangnya. Kalau bukan Nur Seta yang diserang, serangan itu dapat mendatangkan maut. Akan tetapi Nur Seta yang sama sekali tidak mengira akan diserang secara tiba-tiba dari jarak begitu dekat sehingga dia tidak sempat laki-mengelak, hanya mengangkat tangan kirinya dan menggunakan telapak tangan kirinya untuk menjadi perisai mi lindungi perutnya. Tentu saja dengan kesaktiannya, dia dapat membuat perutnya kebal. Akan tetapi dia tidak mau membiarkan bajunya terobek keris, maka telapak tangan kirinya yang menyambut tusukan keris itu. Wuut, tak kenangasari terkejut bukan main. Pemuda itu menyambut tusukan kerisnya dengan telapak tangan dan ia merasa betapa kerisnya seolah bertemu dengan dinding baja yang teramat kuat sehingga senjata itu terpental dan ia merasa tangannya tergetar hebat. Wuut, tanda seru ia menjerit dan mi lempar tubuh ke belakang lalu berjungkir balik lima kali menjauhkan diri. Kalau gadis itu merasa terkejut dan kagum sekali melihat kesaktian Nur Seta, sebaliknya pemuda itu juga kagum menyaksikan gerakan yang amat lincah dan tangkas dari kenangasari. Wuut, Wuut, tanda seru suara berdasir ini mi imbawa luncuran benda-benda hitam yang mengarah leher, dada, dan pusar Nur Seta. Ada empat batang anak panah menyambar dengan cepat sekali. Nur Seta bergerak, menggeser kaki sehingga tubuhnya condong ke kiri dan kedua tangannya diputar ke kanan, mi mukul runtuh empat batang anak panah itu. Dari arah depan berlompatan dia bayangan orang dan ternyata yang muncul adalah Sukarti dan Widarti. Dua orang gadis ini mi megang sebuah gendawa dan tanpa banyak cakap lagi keduanya lalu mi nyerang Nur Seta dengan gendawa. Busur, mereka. Gerakan mereka juga lincah dan kuat seperti gerakan kenangasari. Melihat kedua orang kawannya telah muncul dan mim bantunya, kenangasari merasa girang sekali. Ia sama sekali tidak menyangka, bahkan bekas pangeran dan juga semua selirnya tidak pernah mengira bahwa Nur Seta ternyata seorang yang sakti mandraguna. Hati-hati, dia tangguh sekali kenangasari berseru mim peringatkan kedua orang kawannya dan ia pun sudah menerjang laki dengan tusukan kerisnya. Agaknya gadis ini mi mengcerdik sekali karena ia selalu berusaha untuk menyerang Nur Seta dari belakang karena senjatanya lebih pendek dan mim biarkan kedua orang kawannya yang mi megang gendawa menyerang dari depan kanan kiri. Menghadapi serangan tiga orang gadis cantik itu, Nur Seta menjat iserba salah. Dia sama sekali tidak ingin merobohkan atau mencidrai mereka, akan tetap kalau tidak dilawan, serangan tiga orang gadis ini cukup berbahaya. Melihat bahwa dua batang gendawa itu menyambar dari depan kanan kiri dan keris di tangan kenangasari menusuk dari belakang menganca M lambungnya, Nur Seta mengerahkan Aji Bayu Sakti dan tiba-tiba tiga orang gadis itu berseru kaget karena lawan yang mereka kurung telah lenyap. Mereka hanya mi lihat bayangan berkelebat ke atas dan tahu-tahu pemuda itu telah lenyap. Kemudian terdengar suara Nur Seta yang telah berada di belakang Sukarti dan Widarti. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian bertiga. Hentikanlah serangan kalian. Aku hanya ingin dikembalikannya keris begatan terambah kayu Sukarti, Widarti, hati-hati, jahanam ini berbahaya sekali. Dia tadi merobohkan aku dan mi maksa aku untuk mengaku di mana adanya Gusti Pangeran. Dia berbahaya sekali bagi Gusti Pangeran kata kenangasari. Bunuh dia kata Sukarti. Nanti dulu kata Widarti, lalu gadis termuda ini menghadapi Nur Seta. Suaranya tidak seketus dua orang kawannya. Kakang Mas Nur Seta, Andika tidak ingin bermusuhan dengan kami. Kenapa Andika tidak pergi saja dengan damai dan tidak laki mengganggu kami ni mas Widarti. Pangeran Hendra Tama telah menipuku dan mencuri keris pusakaku. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian akan tetapi aku ingin agar keris pusakaku itu dikembalikan kepadaku. Akan tetapi ingat, Kakang Mas. Keris begatantra adalah pusaka milik keturunan Mataram. Maka Gusti Pangeran Hendra Tama adalah pemiliknya yang sah. Maka, sekali lagi aku minta kepadamu, Kakang Mas. Demi persahabatan kita, relakan keris itu dan pergilah dengan damai. Nur Seta mencatat dalam hatinya bahwa sikap wanita termuda ini yang paling baik dan dia sendiri juga sejak semula paling tertarik kepada wanita muda yang sikapnya agak malu-malu ini. Tampaknya masih demikian muda, masih remaja, tidak taunya ternyata sekarang telah menjadi selir seorang bekas pangeran. Nimas, bagaimanapun juga, saya tidak dapat merasa yakin bahwa Raden Hendra Tama berhak memiliki keris pusaka itu. Agar keris itu tidak terjatuh ke tangan yang salah, saya memutuskan untuk mengaturkan keris pusaka itu kepada Seng Prabu Erlangga. Karena itu, kembalikanlah kepadaku atau tunjukkan kepadaku di mana saya dapat bertemu dengannya, mengingat bahwa wanita yang diajaknya bicara itu ternyata istri pangeran Hendra Tama, maka dengan sendirinya Nur Seta memandang Lepi Hormat dan Sungkan dan dia tidak laki beraku kepada Waidarti. Mendengar ucapan Nur Seta ini, Sukartimi mentak, Widarti, tidak perlu banyak cakap dengan orang inilah pun sudah menerjang lagi dengan gendewanya, dibantu Kenangasari yang juga menggerakkan kerisnya menyerang. Melihat dua orang wanita itu sudah turun tangan menyerang, Widarti terpaksa juga menggerakkan gendewanya menyerang sehingga kembali Nur Seta dikeroyok tiga orang wanita yang cukup tangguh. Dia cepat mengerahkan Aji Bayu Sakti dan bersilat dengan ilmu silat baka demta. Gerakannya yang cepat itu membuat dia seolah menjatai seekor burung bangau yang lincah. Tubuhnya sukar sekali diserang karena dia berkelebatan seperti bayang-bayang dan setiap serangan yang tidak dapat dilakan, disampok dan ditangkis dengan kedua lengannya yang lentur dan kuat seperti leher burung bangau. Hanya karena dia masih tidak tega untuk milukai tiga orang gadis itu, maka Nur Seta masih belum membalas serangan mereka. Dia sedang mencari-cari kesempatan untuk mengalahkan mereka tanpa milukai, seperti yang dia lakukan kepada Kenangasari tadi. Namun untuk melakukan hal itu kepada tiga orang wanita yang mengeroyoknya, bukanlah hal mudah karena mereka bergerak cepat dan mengirim serangan-serangan mauti yang tidak boleh dipandang rendah. Kenangasari pandai sekali bersilat keris dan setiap tusukannya mengarah bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Sedangkan Sukarti dan Widarti agaknya memang khusus mim pelajari silat menggunakan gendawa yang kedua ujungnya runcing itu. Ketika mereka berdua itu menggerakkan gendawa mereka untuk menyerang, terdengar bunyi mengaung dan tali gendawa saking kuatnya senjata itu digerakkan. 20 jurus lebih telah lewat dan selama itu tiga orang wanita yang biasanya amat tangguh kalau maju bertiga sehingga mereka dipercaya sebagai pengawal-pengawal pribadi Pangeran Hendratama itu menjadi penasaran sekali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka dan mengeluarkan semua jurus simpanan yang ampuh. Namun tetap saja mereka tidak pernah menyentuh ujung baju nur setah, apalagi melukainya. Bahkan karena sejak tadi mereka mengerahkan terlalu banyak tenaga, padahal semalam. Mereka sama sekali tidak tidur, mereka menjadi kelelahan dan baju mereka telah menjadi basah oleh keringat. Nur setah melihat betapa tiga orang lawannya mulai lemah dan kurang cepat serangan mereka. Cepat nur setah melompat ke belakang dan begitu turun ke atas tanah, cepat diami balik. Kedua kakinya ditekuk dan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka mendorong ke depan, ke arah tiga orang wanita itu. Haaaii tanda seru serangkum angin yang kuat melanda tiga orang wanita itu. Mereka terkejut dan cepat mengerahkan tenaga menyambut. Akan tetapi tetap saja mereka merasa tubuh Mereka tiba-tiba menjadi lemas, seperti lumpuh dan mereka terkulai roboh. Nur setah mendekati mereka dan merempas dua batang gendawa dan sebatang keris, lalu menggunakan jari-jari tangannya dan dengan mudah diami matahkan dua batang gendawa dan sebatang keris itu, lalu melemparkannya ke atas tanah. Maafkan, terpaksa aku membuat kalian tidak mampu menyerangku lagi. Nah, sekarang, katakanlah di mana aku dapat bertemu dengan Raden Hendra Tama dan kalian akan ku bebaskan, tidakkah sudi kami mengkhianati suami kami bentak kenang asari yang masih galak. Nur setah, kami telah kalah. Kalau mau bunuh, bunuhlah kami. Jangan harap kami akan sudi mengatakan sesuatu tentang keris dan gusti pangeran, kata pula Soekarti. Dari sikap dan suara dua orang gadis yang sudah tidak mampu bergerak itu, Nur setah tahu bahwa dia tidak dapat mengharapkan jawaban yang jujur dari mereka. Nur setah, melihat Widarti dia M saja dan hanya menundukkan mukanya, tiba-tiba dia mendapat akal. Cepat dia menyambar tubuh Widarti, mimondongnya dan membawanya lari seperti terbang. Cepatnya meninggalkan dua orang gadis yang lain. Widarti, jangan mengkhianati gusti pangeran. Tanda seru terdengar dua orang gadis itu berteriak-teriak. Akan tetapi Nur setah telah pergi jauh sehingga tidak tampaknya oleh mereka. Nur setah hanya pergi sekitar selepasan anak panah dari mereka dan menurunkan Widarti di atas tanah berumput lalu mimbebaskan kelemasan tubuhnya dengan menepuk punggungnya. Widarti dapat bergerak kembali, lama sih duduk di atas rumput dan ia memandang kepada Nur setah. Mereka saling pandang dan dia M.D.M. Nur setah harus mengakui dalam hatinya bahwa kalau saja gadis ini seorang gadis baik-baik, bukan selera dan hendratama dan tidak mimbantu pangeran itu melakukan perbuatan tak terpuji, agaknya akan mudah terjadi bahwa dia merasa tertarik dan suka sekali kepada gadis ini sehingga besar kemungkinan jatuh cinta. Sepasang matu itu. Mulut mungil itu. Entah mana yang lebih indah menggairahkan. Lesung pipit itu, kini tampak karena Widarti tiba-tiba tersenyum. Hi em em, kakang Nur setah, tadinya ku kira emas murni, tidak taunya hanya tembaga dilapis emas apa maksudmu, Nimas tadinya ku kira engkau seorang ksatria sejati, tidak taunya sama saja dengan semua laki-laki yang metu keranjang dan berwatak cabul wajah Nur setah berubah merah. Nimas Widarti, apa maksudmu dengan tuduhan keji terhadap diriku itu Widarti tersenyum dan lesung pipitnya tampak nyata, mim buat wajah itu manis bukan mainmi lebih metu. Kakang Mas Nur setah, engkau telah mengalahkan aku dan kedua orang maduku, akan tetapi engkau mimondongku dan mim bawa aku lari ke tempat ini, apalagi kehendakmu kalau tidak ingin mengajak aku bermain cinta tidak katau malu Nur setah mim bentak marah sehingga gadis itu menjatik kaget. Engkau menilai terlalu rendah. Nimas Widarti, kau kira aku ini laki-laki macam em itukah? Engkau keliru besar. Biarpun harus kuakui bahwa engkau seorang gadis yang ayu manis merah hati, namun jangan dikira bahwa aku mudah tergilah gail oleh kecantikan wanita dan mudah dipermainkan nafsu berahi. Tidak sama sekali, Nimas. Aku mim bawamu ke sini karena melihat engkau berbeda dengan dua orang wanita yang lain itu dan ku harap engkau akan dapat bersikap lebih jujur kepadaku, dapat melihat bahwa aku berada di pihak benar dan mau menunjukkan kepadaku di mana aku dapat menemukan Pangeran Hendra Tama. Mendengar ucapan pemuda itu, Widarti lalu merangkak maju menyembah kepada Nur setah. Aduh, kakang Mas Nur setah, maafkan tuduhanku yang lancang dari tidak patut tadi. Aku telah salah sangka mendengar suara gadis itu bercampur isak. Nur setah lalu duduk pula di atas rumput dan berkata, Ah, jangan begitu, Nimas. Aku tahu mengapa engkau salah sengka terhadap diriku. Aku tahu pula bahwa engkau adalah seorang gadis yang baik, tidak seperti dua orang yang lain itu. Akan tetapi aku merasa heran sekali, mengapa engkau yang masih back ini mudah dapat, eh, dapat menjadi, eh, maksudku, benarkah seperti apa yang dikatakan kenangasari bahwa kalian bertiga adalah selir-selir Raden Hendra Tama, Nimas. Widarti mengusap beberapa butir air matu yang membasahi pipinya. Ia duduk dan melihat rumput itu agak kebasah Nur setah lalu mengajaknya duduk di atas batu. Setelah duduk berhadapan, Widarti berkata lirih. Memang benar, kakang mas kami adalah selir-selir Pangeran Hendra Tama. Kenapa kami semua setia kepadanya, bahkan relami embelannya sampai mati. Ketahuilah, kakang mas. Kami bersikap seperti itu karena terpaksa sekali, terpaksa. Apa maksudmu, Nimas? Kakang mas Nur setah, terus terang saja. Belum pernah aku bertemu dengan seorang pria sepertimu, yang sakti mandraguna, juga sopan santun, bersusila dan amat menarik hatiku. Aku mau menceritakan segala tentang diriku dan tentang Pangeran Hendra Tama, akan tetapi terus terang saja, aku tidak dapat menceritakan padamu di mana adanya seng Pangeran itu. Aku tidak berani, kakang mas, Nur setah mengerutkan alisnya. Dia mengerti bahwa tentu ada sesuatu yang menganca em gadis ini sehingga ia takut membuka rahasia di mana adanya Pangeran Hendra Tama. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, Nimas. Aku pun tidak akan mimaksamu. Ceritakan saja apa yang dapat kau ceritakan dan aku sudah berterima kasih sekali kepadamu atas kepercayaanmu kepadaku. Pangeran Hendra Tama adalah kakak ipar dari Seng Prabu Erlangga. Ketika Seng Prabu Erlangga yang menikah dengan adiknya, menggantikan kedudukan Seng Prabu Dharma Wangsa yang menjadi ayah kandung Pangeran Hendra Tama, dia merasa sakit hati karena dia merasa bahwa semestinya dia yang berhak melanjutkan kedudukan sebagai raja. Akan tetapi karena ibunya dari kasta yang rendah, maka dia kehilangan kedudukan itu. Dalam keadaan marah dan dendam dia meninggalkan kota raja. Akan tetapi, Pangeran Hendra Tama masih mempunyai pengaruh yang besar sekali, dan dia pun berhasil membawa lari dari kota raja sejumlah besar harta kekayaan. Dia bercita-cita untuk pada suatu hari dapat menjatih raja dan untuk cita-cita itu dia bahkan mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang pada waktu ini sedang memusuhi Seng Prabu Erlangga. Hern M, jadi dia merencanakan pemberontakan begitulah, akan tetapi tentu saja untuk bergerak sendiri dia tidak akan berani karena tidak mempunyai cukup pasukan yang kuat. Dan engkau tadi mengatakan bahwa kalian bertiga menjatih selirnya dan setia kepadanya karena terpaksa sekali. Apalah yang mimaksamu, nima sayah ibuku hanya mempunyai aku sebagai anak tunggal. Ayahku dahulu menjadi perwira dalam pasukan mendiang Prabu Teguh Dharma Wangsa yang setia kepada Pangeran Hendra Tama dan sampai sekarang masih menjadi pembantunya, juga Ayah Mbakayu Sukarti dan Ayah Mbakayu Kenangasari, mereka adalah prajurit-prajurit yang setia kepada Pangeran Hendra Tama. Karena itu, ketika Pangeran Hendra Tama mengambil kami bertiga sebagai selir-selirnya yang terpercaya, para orang tua kami tidak berani menolaknya. Bahkan mereka berpengharapan apabila kelakseng Pangeran menjadi raja, tentu kami dan orang tua kami akan naik derajat dan mendapatkan kemuliaan. HMM, kata Nur Seta dengan hati merasa penasaran, berarti engkau telah dijual, nih mas. Dan engkau merasa berbahagia menjatih selir Pangeran itu dan karena itu setia kepadanya sampai mati sama sekali tidak begitu, kakang mas. Di dasar hatiku aku merasa sedih dan menyesal sekali, akan tetapi kami tidak berdaya, kakang mas. Kami tahu bahwa kalau kami menolak, bahkan kalau kami se-MPAI tidak setia, misalnya sekarang ini kalau sampai aku menceritakan kepadamu di mana engkau dapat menemukan dia, akibatnya dapat merupakan malapetaka bagi keluargaku. Orang tuaku tentu akan menerima hukuman, mungkin kematian. Inilah yang MIM buat kami bertiga tidak berdaya dan harus setia dan mematuhi segala perintah Pangeran, ah, betapa kejamnya Pangeran itu kata Nur Seta sambil mengepal tangannya dengan hati gerak M. Bagaimanapun juga, sikapnya terhadap kami bertiga baik sekali, kakang mas. Kami diberi kebebasan, agaknya karena dia percaya bahwa kami tidak mungkin berani mengkhianatinya. Setelah orang tua kami berada dalam cengkeramannya, bahkan dia MIM perlihatkan kasih sayang kepada kami, MIM manjakan kami, juga dia melatih kami dengan Aji Kanuragan sehingga kami kini menjadi pengawal-pengawal pribadinya yang dapat diandalkan dan setia, HMM, karena sikapnya yang baik itu. Maka kalian bertiga amat mencintanya, bagiku sama sekali tidak, kakang mas. Mungkin Mbak Kayu Sukarti dan Mbak Kayu Kenangasari benar-benar mencintanya sehingga mereka suka bersaing MIM perebutkan perhatian Seng Pangeran. Akan tetapi, aku tahu bahwa kebaikan Seng Pangeran itu hanya sebagai lapisan luar saja, karena itu biarpun pada lahirnya aku terpaksa tunduk dan taat kepadanya, di dalam hati aku merana, bahkan dia MDA MIM bencinya. Akan tetapi, betapapun kagumku kepadamu, sehingga mau rasanya aku melakukan apapun juga untukmu, akan tetapi untuk mengaku di mana dia berada, aku tidak berani, kakang mas, aku takut kalau kalau orang tuaku dibunuhnya, gadis itu kini menangis terisak-isak. Semua kesedihan yang selama ini ditekan dan disembunyikannya, MIM banjir keluar menjadi tangis mengguguk. Melihat gadis itu menangis terseduh-seduh demikian sedihnya Nur setelah merasa iba sekali dan dia tidak tahan untuk tidak mencoba untuk menghiburnya. Dia mendekat dan dipegangnya kedua pundak gadis itu yang berguncang-guncang. Kasihan sekali engkau, Nimas Widarti tanda seru katanya halus. Mudahnya disentuh lembut dan mendengar kata-kata itu, Widarti mendesah panjang dan menubruk, merangkul dan merapatkan mukanya di dada pemuda itu sambil menangis sesenggukan. Nur setelah merasa kaget dan juga bingung, salah tingkah dan tidak tahu harus berbuat apa, akan tetapi karena dia terbawa kesedihan gadis. Itu, dia pun bermaksud menghibur dengan mengelus rambut yang halus, hitam dan berbau kembang milati itu. Sejenak ada perasaan haru yang lembut sekali, perasaan mesra dan dekat sekali dengan gadis itu. Akan tetapi dia segera menyadari bahwa keadaan seperti ini kalau dibiarkan dapat membahayakan karena rasa haru yang mendalam itu dapat saja menyeretnya kepada gerah berahi. Dia lalu dengan lembut mendorong gadis itu merenggang dan mim bantunya duduk dengan tegak di atas batu. Widarti masih menangis dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Aku merasa iba sekali kepadamu yang bernasib malang, Nimas Widarti. Percayalah, kalau aku dapat bertemu dengan pangeran Hendratama, aku akan menegurnya dan akanku minta agar dia suka melepaskan cengkeramannya kepada engkau dan keluargamu tidakkah mungkin. Jangan lakukan itu, kakang mas, bukan dia yang mencengkeram, melainkan ayahku sendiri yang sangat setia kepadanya. Mereka semua setia kepadanya, termasuk kedua orang maduku itu karena mereka mengharapkan agar seng pangeran kelak menjadi raja dan mereka pun akan mendapatkan kedudukan tinggi dan kemuliaan, nur setah menghela nafas panjang. Kalau demikian halnya, keadaan gadis ini sungguh serba salah. Keadaan orang tuanya berlawanan dengan keinginan hatinya. Ah, Nimas, kalau begitu, apa yang dapat ku lakukan untukmu kakang mas Nur setah, kalau engkau dapat membebaskan aku dari seng pangeran, tanpa membahayakan ayah ibuku, aku, aku mau menjadi apapun juga. Aku mau menjadi hambamu, mencucikan pakaianmu, memasakan makananmu, apa saja yang kau kehendaki dariku, akan ku lakukan dengan senang hati. Gadis itu kembali menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Nur setah. Nur setah menarik nafas panjang dan dengan kedua tangannya, dia memegang kedua pundak widarti dan mengangkatnya bangkit berdiri. Nimas, kalau keadaanmu ini memang sudah dikehendaki oleh orang tuamu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau sendirilah yang dapat menentukan, apakah engkau akan tetap menjadi selir dan pembantu Raden Hendratama ataukah engkau akan meninggalkannya. Aku tidak ingin mencampuri urusan pribadi kalian, juga aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Apakah engkau tetap tidak ingin menceritakan kepadaku di mana kiranya aku dapat menemukan Raden Hendratama. Aku ingin minta kembalinya ke Rizku, widarti menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku tidak berani mengatakannya, kakang Mas Nur setah, kalau begitu, sudahlah. Aku akan mencarinya sendiri. Selamat tinggal, Nimas Widarti. Kembalilah engkau kepada dua orang madumu itu. Mereka akan pulih sendiri beberapa saat kemudian, setelah berkata demikian, sekali berkelebat Nur setah sudah lenyap dari jadepan Widarti. Kakang Mas Nur setah tanda seru gadis itu memanggil dengan suara mi lengking akan tetapi Nur setah telah lenyap dan gadis itu mengepal tangan kanannya menggigit bibirnya, merasa kecewa dan menyesal bukan main. Ia tak dibicara sesungguhnya kepada Nur setah. Berbeda dengan dua orang madunya, ia tidak menginginkan kedudukan tinggi di samping Raden Hendratama. Ia tahu bahwa cinta suaminya itu kepadanya hanyalah cinta birahi laka, karena ia muda dan cantik seperti dua orang madunya. Pada hakikatnya, mereka bertiga hanya dijadikan pemuas nafsu pangeran itu, di samping mencati pengawal pribadi. Pangeran itu memang tampak sayang kepada mereka, namun sayangnya itu seperti menyayangi benda yang indah dan dapat dipergunakan demi kesenangan dan kepentingan pribadi. Buktinya, dia tidak segan-segan menawarkan mereka bertiga kepada laki-laki lain. Sebagai umpan demi keuntungan dirinya sendiri. Hatinya terasa sakit sekali, akan tetapi apa dayanya? Orang tuanya menghendaki demikian. Benar juga apa yang dikatakan kakang Mas Nur setah, demikian bisik hatinya. Kalau orang tuanya menghendaki demikian, ia pun tidak dapat berbuat apa-apa tanpa membahayakan kehidupan orang tuanya. Dengan tangan kirinya Widarti mengusap dua butir air matu yang masih tersisa, mengusir bayangan wajah Nur setah yang tadinya diharapkan untuk dapat mengubah keadaan hidupnya. Kemudian dengan langkah gontai ia kembali ke tempat Nur setah meninggalkan Sukarti dan Kenangasari. Ternyata benar seperti yang dikatakan Nur setah, ketika Widarti tiba di situ, ia melihat Sukarti dan Kenangasari sudah bangkit duduk dan mereka berdua duduk bersila melatih pernafasan untuk memulihkan tenaga mereka yang tadi terasa meninggalkan tubuh mereka. Melihat Widarti datang, keduanya bangkit berdiri dan ternyata tenaga mereka telah pulih kembali. Widarti, engkau mimbocorkan rahasia pangeran. Engkau mengkhianatinya tanya Sukarti sambil menatap wajah madunya dengan penuh selidik. Engkau diapakan olehnya, Widarti tanya Kenangasari sambil mimandang dengan senyum mengejek. Aku sama sekali tidak mengkhianati pangeran, Mbak Kayu Sukarti. Dan aku pun tidak diapa-apakan oleh kakang Mas Nur setah, Mbak Kayu Kenangasari, bantah Widarti. Ihaha, siapa mau percaya? Dia telah mimondongmu peri, mau apalagi kalau tidak begitu tuju. Engkau pasti sudah dianu, setidaknya satu kali aja Kenangasari yang centil. Merah wajah Widarti, ia marah bukan karena dirinya sendiri, melainkan marah karena merasa betapa Nur setah yang demikian baik dan bersih, seorang ksatria sejati, disamakan. Dengan laki-laki kebanyakan yang hidung belang dan matuk keranjang. Mbak Kayu Kenangasari. Kakang Mas Nur setah bukanlah seorang laki-laki macam itu teriaknya penasaran dan marah. Nah-nah, engkau mimbelanya mati-matian. Sudah jatuh cinta rupanya Kenangasari menggoda dengan hati curiga dan juga iri karena ia sendiri harus mengakui bahwa seorang pemuda yang demikian sakti mandraguna sungguh merupakan pria yang menggeirahkan hatinya. Mbak Kayu Kenangasari. Engkau menuduh yang bukan-bukan kembali Widarti berteriak untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang terguncang karena dugaan Kenangasari itu memang tepat. Ia memang telah jatuh cinta kepada Nur setah. Sudahlah, jangan ribut Sukarti melerai dan mencela. Sekarang ceritakanlah apa maunya mimbawamu pergi dari sini tadi, dia mimang mimujuku agar mim beritahu di mana pangeran hendratama berada, akan tetapi tentu saja aku tidak mau mim beritahukannya. Akhirnya dia pergi meninggalkan aku dan aku lalu cepat kembali ke sini. Hanya itulah yang terjadi dan jangan menuduh yang bukan-bukan. Bagaimanapun juga, aku harus mengakui bahwa kakang Mas Nur setah itu seorang laki-laki yang bijaksana dan sopan, sama sekali tidak mim ganggu ku. Sudahlah, mari kita susul pangeran dan melapor kepadanya agar dia berhati-hati, Jangan sampai dapat ditemukan pemuda yang sakti mandraguna itu, kata Sukarti dan tiga orang wanita ayu itu segera meninggalkan tempat itu. Kita tinggalkan dulu Nur setah yang kehilangan keris pusaka mega tantra, dan mari kita menjenguk keadaan kerajaan Kauripan yang dipimpin oleh Seng Prabu Erlangga yang terkenal Arif Bicaksana. Pada suatu pagi, bukan hari persidangan menghadap Raja, Seng Prabu Erlangga mengutus seorang prajurit pengawal dalam istana untuk pergi mi manggil Kipatih Narotama agar datang menghadap dengan segera. Kipatih Narotama yang sedang duduk seorang diri di gedung kepatian tidak merasa heran menerima panggilan mendadak bukan pada hari paseban, menghadap Raja, ini karena antara Seng Prabu Erlangga dan dia mi miliki hubungan yang amat dekat. Bukan sekadar hubungan antara Raja dan patihnya, melainkan lebih dari itu. Sebagai sahabat, juga sebagai saudara seperguruan yang memiliki ikatan batin yang jauh lebih dekat daripada saudara sekandung. Karena itu, dia pun segera mi memberskan pakaian lalu cepat pergi ke istana Raja dan langsung mi masuki ruangan pustaka di mana Seng Prabu Erlangga biasanya bicara berdua dengannya. Tepat seperti diduganya, ketika dia mi masuki ruangan tertutup itu, dia melihat Seng Prabu Erlangga sudah duduk menantinya di atas sebuah kursi berukir indah. Kipatih Narotama cepat maju berlutut dan memberi hormat dengan sembah. Ah, apaan dikelupakan kebiasaan kita, kakang Narotama? Dalam pertemuan resmi, aku memang gustimu Seng Prabu Erlangga dan engkau pembantuku, kakang patih Narotama. Akan tetapi, dalam pertemuan tidak resmi, engkau adalah kakang Narotama sahabat karikku dan aku bagimu adalah adik Erlangga. Bangkit dan duduklah. Bicara begini tidak enak dan tidak leluasa, kata Seng Prabu Erlangga yang usianya sekitar 25 tahun dan tampak tampan, berkulit kuning bersih, berwajah cerah dan matanya bersinar tajam mencorong penuh wibawa. Narotama menyembah la'i, lalu bangkit berdiri dan duduk di atas kursi di depan junjungannya. Terima kasih dan ampunkan kelancanganku, gusti. Lah, Andika mulai lagi. Bersikaplah biasa, kakang, agar kita dapat berbicara dengan santai dan enak, baiklah, yeayi Prabu. Perintah apakah gerangan yang hendak paduka berikan kepada hamba? Hamba siap milaksanakan semua perintah paduka dengan taruhan nyawa hamba, Prabu Erlangga tertawa. Suara tawanya renyah dan sedap didengar. Dalam persidangan resmi, tentu saja dia tidak akan tertawa sebebas itu. Akan tetapi, bicara dengan Narotama dia merasa seperti bicara dengan keluarga sendiri. Hahaha, kakang Narotama. Tidak perlu Andika berjanji lagi karena aku sudah yakin sepenuhnya akan kesetiaanmu kepada aku. Untuk itu, aku tiada hentinya berterima kasih dalam hatiku kepadamu. Kakang Narotama, pernahkah Handika mendengar akan nama Kinagakumala yang bertapa di Bukit Junggring Selaka di Pantai Laut Kidul Narotama mengangguk-angguk? Kinagakumala yang mengundurkan diri ke Bukit Junggring Selaka itu adalah kakak dari Ratu Durgamala dari Kerajaan Parang Siluman. Dia itukah yang paduka maksudkan benar sekali, kakang. Kinagakumala adalah kakak Ratu Kerajaan Parang Siluman dan dia juga bekas suami Ratu Mayang Gupita dari Kerajaan Siluman yang berada di sebelah timur Kerajaan Parang Siluman, Dekat perbatasan Belambangan, ada apakah dengan Kinagakumala, yaayi Prabu? Tampaknya diakini tidak membuat gerakan apa-apa untuk menentang kita, tidak membantu Parang Siluman, juga tidak membantu Kerajaan Siluman dekat Belambangan, begini, kakang. Kalau saja kita dapat mengulurkan tangan persaudaraan dengan Kinagakumala, maka melalui di akhirannya akan mudah Mim bujuk Kerajaan Siluman dan juga Kerajaan Parang Siluman untuk berdamai sehingga berkuranglah daerah yang Mim musuhi kita. Akan tetapi bagaimana caranya, yaayi Prabu? Mohon petunjuk paduka, pernahkah engkau mendengar bahwa Kinagakumala Mim punya dua orang keponakan perempuan yang juga menjatih murid-muridnya? Menurut laporan penyelidik, dua orang gadis keponakan Kinagakumala itu cantik jelita bagaikan Dewi Kahyangan. Nah, aku dapat Mim metik dua keuntungan kalau tugasmu berhasil baik, kakang. Yaitu mendapatkan dua orang selir cantik jelita dan sakti mandraguna, dan di samping itu, Kinagakumala dapat menjatih jembatan untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan dua orang ratu yang selama ini Mim musuhi kita, Narotama mengangguk-angguk. Biarpun pada wajahnya tidak tampak sesuatu, namun dalam hatinya dia tertawa. Dia mengenal benar junjungannya ini. Seorang raja yang masih muda dan tampan, dan berjiwa romantis seperti Wata Arjuna Perang dan Mim Boyong Putri Cantik, itu merupakan satu di antara kegemarannya. Walaupun demikian, tidak pernah raja ini menggunakan kekerasan untuk menundukkan wanita. Biasanya, para wanita yang saling berebutan untuk dapat menjatih kekasih atau selirnya. Hal ini tidaklah menggerankan. Perawan mana, pada jaman itu, yang tidak rindu untuk menjatih kekasih Prabu Erlangga, raja yang masih belia, elok dan tampan, gagah perkasa dan sakti mandraguna di samping arif bijaksana pula itu? Bagaimana, Kakang? Kenapa Andika dia M saja Narotama terkejut dan sadar dari lamunannya? Sendika Dawuh Paduka, YAYI Prabu. Akan tetapi, bagaimana selanjutnya? Apa yang harus hamba lakukan ah? Apakah Andika masih belum dapat menduga apa yang harus kau lakukan, Kakang? Narotama tersenyum. Apakah hamba harus mendatangi Kinagakumala dan mengajukan pinangan atas diri dua orang keponakan atau muridnya itu Prabu Erlangga tertawa? Haha, aku mengira tadi kecerdikan Andika sudah mulai berkurang. Ternyata Andika masih cerdik dan tanggap seperti dulu, Kakang Narotama. Memang itulah yang ku kehendaki. Kalau pinanganku di terima, berarti aku mendapatkan dua orang gadis cantik sebagai selir dan pengawal pribadi, juga Kinagakumala dapat berjasa mendamaikan kita dengan dua orang ratu kerajaan kecil yang merongrong kita itu. Hamba mohon petunjuk, yeaye Prabu, bagaimana kalau pinangan ditolak Kinagakumala Prabu Erlangga termenung dan mengerutkan alisnya yang bagus bentuknya dan hitam? Ditolak? Mungkinkah itu? Hem, ya, mungkin saja ditolak. Nah, kalau ditolak, aku menyerahkan purbawah sesanya sepenuhnya kepadamu, Kakang. Andika boleh mi lakukan apa saja atas namaku dan sebagai wakilku? Sudah jelaskah, Kakang Narotama sudah jelas bagi hamba, yeaye Prabu, nah, kalau begitu berangkatlah sekarang juga. Andika boleh mi bawa pasukan sesukamu dan ku bekali doa restuku semoga tugasmu berhasil baik, terima kasih, yeaye Prabu. Hamba pamit undur, Narotama lalu meninggalkan istana dan kembali ke gedung kepatian, di mana istrinya, Listiarini, yang baru dinikahi setahun yang lalu dan belum mempunyai keturunan, menanti dengan tidak sabar. Wanita yang berasal dari kaki gunung Mahamru ini tahu benar bahwa kalau suaminya dipanggil Seng Prabu pada waktu bukan sidang, tentu ada perkara yang gawat sekali, yang biasa dirundingkan berdua saja oleh raja dan patihnya yang masih muda-muda dan sakti mandraguna itu. Kakang Mas, urusan apakah gerangan yang menyebabkan Gusti Sinuunmi manggil paduka sambut Listiarini dengan wajah manis? Narotama merangkul istrinya dan mengajaknya duduk di atas balai-balai di ruangan depan kepatian. Urusan penting sekali, dia jeng. Aku diminta untuk mewakili Gusti Sinuunmi lakukan penangan, penangan? Siapa yang dipinang Gusti Sinuunmi tanya Listiarini heran. Biasanya, kalau Seng Prabu menginginkan seorang selir, dia tinggal mengutus pengawal biasa saja untuk mengurusnya. Kalau sekarang suaminya, patih dan merupakan orang kedua di Kerajaan Kauripan setelah Seng Prabu Erlangga, maka dua orang gadis yang dipinang itu tentulah bukan orang sembarangan. Yang dipinang itu keponakan yang juga merupakan murid-murid Kinagakumala, pertapa di Bukit Junggring Selaka. Karena penangan ini ada hubungannya dengan kepentingan kerajaan, maka Gusti Sinuun mengutus aku sendiri yang melakukan penangan, setelah berpamit kepada istrinya, pada hari itu juga kipatih Narotama berangkat melaksanakan tugasnya. Seperti biasa kalau menerima tugas urusan pribadi dari Seng Prabu Erlangga, Narotama berangkat seorang diri, tidak mau mimbawa pasukan, apalagi tugas ini hanya untuk menghadapi seorang pertapa, bukan tugas untuk menggempur atau berperang. Juga seperti sudah menjadi kebiasaannya, kalau melakukan perjalanan, kipatih Narotama yang usianya baru 27 tahun ini tidak suka menggunakan kereta kebesaran dan tidak mengenakan pakaian sebagai pejabat dan bangsawan tinggi. Dia merasa lebih leluasa berpakaian biasa saja, seperti dulu sebelum menjatipatih dan merantau dari Nusa Bali ke Nusa Jawa bersama Seng Prabu Erlangga yang ketika itu masih menjadi seorang pangeran Bali. Dia hanya menunggang seekor kuda. Pilihan yang tinggi besar dan kuat, menyusuri kali berantas menuju ke selatan jajaran perbukitan yang memujur dari barat ke timur itu berada dekat pantai, seolah menjadi bendungan alam besar yang mencegah meluapnya air laut selatan ke darat. Ada dongeng menceritakan bahwa dahulu kala, terjadi perang antara penguasa Laut Kidul dan para dewa penjaga Nusa Jawa. Kerajaan Laut Selatan menganca M akan menegelamkan seluruh pulau dengan A Insinyur Pasang yang akan menelan Pulau Jawa. Akan tetapi para dewa Mim pergunakan kesaktian mereka untuk menciptakan bukit-bukit di sepanjang Pulau Jawa bagian selatan, dekat pantai untuk menolak air yang akan Mim banjiri daratan. Sebagian besar dari bukit-bukit ini merupakan bukit kapur yang tandus. Akan tetapi ada pula beberapa buah bukit yang bertanah subur sehingga penuh dengan tanaman menghijau. Di antara bukit-bukit subur ini terdapat sebuah bukit yang agak menjulang tinggi. Itulah bukit Junggring Selaka, menghadap ke selatan, ke arah lautan, seolah merupakan satu di antara para dewa yang berdiri dan Mim lakukan penjagaan di situ untuk menentang kemurkaan Kerajaan Laut Kidul. Biarpun Mim miliki tanah subur, bukit Junggring Selaka ini merupakan tempat yang wingit. Para petani di sekitar bukit ini tidak berani mendirikan rumah di bukit itu sehingga dari kaki sampai ke puncak bukit, tidak tampak ada dusun. Dusun-dusun yang ada didirikan agak jauh di sekeliling bukit. Orang-orang memilih daerah yang kurang subur tanahnya daripada bukit Junggring Selaka, karena bukit itu dianggap keramat dan menjadi tempat para dewa mengadakan pertemuan. Sudah terjadi beberapa kali ada petani kedapatan tewas ketika berani mendaki bukit untuk mencari kayu atau tanaman. Apalagi setelah para penghuni. Dusun di sekitarnya tahu bahwa di puncak bukit itu terdapat seorang pertapa yang aneh dan kabarnya sakti mandraguna. Pertapa itu adalah kinagakumala yang tidak menghendaki seorang pun melanggar bukit yang telah dianggap sebagai milik pribadi dan wilayahnya. Juga semua orang tahu bahwa kakek pertapa itu tinggal di puncak bukit bersama dua orang gadis yang luar biasa cantik jelitanya sehingga mereka semua sepakat untuk mengakui bahwa dua orang wanita muda itu sudah pasti bukan manusia, melainkan Dewi atau Pri atau Siluman. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani berterus terang mengatakan hal ini dan kala sewaktu-waktu seorang di antara mereka atau keduanya turun bukit mengunjungi dusun mereka, mereka menyambutnya dengan ramah dan hormat. Apalagi karena dua orang gadis cantik jelita bernama Lasmini dan Mandari itu tak pernah mengganggu penduduk, dan bahkan setiap membutuhkan sesuatu mereka membeli dari penduduk dan royal sekali dalam memberi hadiah. Akan tetapi, keramahan mereka itu tetap saja tidak membuat para pria di seluruh dusun sekitar situ berani bersikap kurang hormat, apalagi kurang ajar. Hal ini merupakan akibat dari peristiwa yang terjadi dua tahun yang lalu. Karena dua orang gadis itu memang cantik jelita luar biasa, maka setiap orang laki-laki yang memandang mereka, langsung tergilah gaila. Pada waktu itu, maklum orang muda, ada dua orang pemuda yang datang dari dusun yang agak jauh dari situ, berani bersikap kurang ajar untuk menarik perhatian Lasmini dan Mandari. Dan apa akibatnya? Banyak sekali penduduk dusun melihat betapa dua orang gadis itu menghajar dua orang pemuda itu sampai tewas dengan tubuh remuk-remuk. Semenjak itu, tahulah semua orang bahwa dua orang gadis itu sakti mandraguna dan semua orang mengganggap mereka berdua itu sebangsa pria atau siluman. Sejakkah itu tak ada seorang pun berani bersikap kurang ajar, bahkan menatap wajah mereka secara langsung saja mereka tidak berani. Siapakah kakak Inagakumala yang hidup sebagai pertapa di puncak bukit Junggring selaka itu? Nama kakek ini sudah terkenal sejak puluhan tahun yang lalu. Dia adalah kakak dari Ratu Durgamala yang me merintah kerajaan kecil parang siluman di pantai Laut Kidul. Mestinya dia mewarisi tahta kerajaan kecil itu dari ayah mereka, akan tetapi karena Kinagakumala ingin menikah dengan Ratu Mayang Gupita yang me merintah kerajaan siluman, juga di pantai Laut Kidul sebelah timur, maka dia mengalah dan menyerahkan kerajaan kecil parang siluman itu kepada adiknya. Setelah menikah dengan Ratu Mayang Gupita yang sakti, Nagakumala memperdalam ilmunya dan saling berlatih dengan istrinya yang sakti Mandraguna. Akan tetapi, setelah belasan tahun mencati suami istri dan tidak mempunyai keturunan, Kinagakumala menjadi jenuh juga. Apalagi ketika adiknya yang mencati ratu di kerajaan parang siluman menjadi janda karena suaminya telah pergi meninggalkannya dan kini ia hidup dengan dua orang putrinya, Nagakumala lalu meninggalkan Ratu Mayang Gupita dan kembali ke parang siluman. Keluarga ini sejak dahulu memang memusuhi Mataram yang kini berganti nama mencati kerajaan Kahuripan. Nagakumala senang melihat dua orang keponakan perempuan yang cantik-cantik itu. Maka, dia lalu mengambil lasmini dan mandari menjadi muridnya. Biarpun dua orang gadis ini sudah mendapat pelajaran ajikanuragaan dari ibu mereka yang juga sakti, namun Mir Kagembira sekali mendapat gemblengan dari uang mereka yang lebih sakti daripada ibu mereka. Mereka lalu dengan senang hati mengikut IKL Nagakumala ke puncak Bukit Junggring Selaka untuk memperdalaem ilmu-ilmu yang amat dasyat. Bukan hanya ilmu pencak silat, ajikanuragan, juga ilmu-ilmu sihir. Pada pagi hari itu, Kinagakumala duduk di luar pondoknya di puncak Bukit Junggring Selaka. Sinar matahari pagi yang hangat terasa nyaman sekali di badan yang diselimuti hawa dingin puncak itu. Kabut pagi mulai terusir perlahan-lahan oleh sinar matahari pagi. Kakek Nagakumala duduk bersilah di atas. Sebuah dipan bambu yang berada di luar pondok. Tubuhnya masih tampak gagah walaupun usianya sudah mendekati 60 tahun. Wajahnya juga gagah seperti gatut kaca dengan kumis sekepal sebelah yang sudah mulai berwarna dua. Kinagakumala memang tampan gagah, pantas menjadi kakak Ratu Durgamala yang terkenal cantik jelita. Sungguh mengherankan sekali mengapa pria segagah dan setampan ini mau menjadi suami seorang wanita raksasa yang bertubuh tinggi besar, berperut gendut, wajahnya mengerikan karena bertaring, seperti Ratu Mayang Gupita, Ratu Kerajaan Siluman itu. Ini pula menunjukkan betapa besar kebencian dalam hati Kinagakumala terhadap Mataram atau keturunan Mataram. Dia rela mengorbankan diri, Mim Peristri Ratu Mayang Gupita yang buruk rupa dan mengerikan itu, hanya untuk dapat menembah kesaktiannya agar kelak dia dapat menghancurkan kauripan atau keturunan Mataram. Dan kini, untuk Mim Perkuat Diri, dia menurunkan semua aji kesaktiannya kepada dua orang keponakan yang telah menjadi muridnya agar kelak dua orang gadis itu dapat Mim Bantunya melawan Erlangga yang menjadi Raja Kauripan sekarang. Kinagakumala duduk seorang diri termenung. Kemudian seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba dia menoleh ke arah pondok dan berseru, suaranya nyaring seperti suara sang gatot kaca. Murid-murid kucah ayu tinik-tinik, nini lasmini dan nini mandari, dimanakah kalian? Tinggalkan dulu kesibukan kalian, aku mau bicara dengan kalian. Dan tak lama kemudian, tampak dua bayangan berkelebat dan dari pintu pondok muncullah dua orang gadis. Gerakan mereka demikian cepat dan ringan seperti melayang saja sehingga yang tampaknya hanya bayangan merah dan bayangan kuning. Setelah bayangan itu berhenti di depan Kinagakumala, tampaklah bahwa mereka adalah seorang gadis berpakaian serba merah muda dan yang seorang berpakaian serba kuning. Pakaian mereka dari sutra halus dan begitu serasi di tubuh mereka sehingga mereka tampak seperti dewi-dewi saja. Pakaian itu bersih, mim bungkus tubuh yang indah menggairahkan, serba sempurna lekuk lengkungnya, dada dan pinggulnya mim busung sehingga pinggang mereka yang mimakai sabuk berlapis emas itu tampak ramping bukan main. Pinggang yang disebut nawon kemit, pinggangnya seperti lebah kemit. Kaki yang tampak dari betis ke bawah itu berkulit kuning putih mulus dan bentuknya mimet ibunting, dan bagian atas tumitnya mencekung. Tanda-tanda kewanitaan pilihan Yang berpakaian merah muda adalah Lasmini, berusia 23 tahun. Yang pertama menarik dari gadis ini adalah rambutnya. Rambut itu panjang sampai ke pinggul, hitam sekali dan bergelombang, indah menggairahkan, dengan sinom, anak rambut, halus lembut bergantungan di atas dahi dan di pelipis. Wajahnya bulat telur dengan dagu meruncing, manis sekali. Semua bagian wajahnya amatlah cantiknya, terutama sekali metu dan bibirnya, amat menggairahkan, seperti menantang dan menjanjikan kenikmatan dan kemesraan yang mimabokan, apalagi ditambah pemanis di pipi kiri dengan adanya sebintik tahilalat hitam. Sungguh merupakan seorang wanita yang sudah masak, bagaikan setangkai bunga sedang mikar-mikarnya. Dan hebatnya, wanita yang masih perawan berusia 23 tahun ini tiada ubahnya seorang darah berusia 8 belos tahun saja. Ada pun gadis yang berpakaian serba kuning bernama Mandari, berusia 21 tahun. Ia adalah adik kelas mini. Berbeda bentuk wajahnya dengan mbak kayunya, Mandari berwajah agak bulat dengan metu yang lebar bersinar-sinar, hidungnya mancung dan mulutnya juga amat indah dengan bibir yang selalu merekah dan merah basah. Seperti juga mbak kayunya, kulit gadis ini kekuningan, putih mulus dan kedua pipinya yang putih halus itu agak kemerahan tanpa gincu, tanda bahwa tubuh yang muda itu sehat segar. Seperti juga las mini, Mandari yang berusia 21 tahun itu kelihatannya seperti baru berusia 17 tahun saja. Sukar untuk menilai siapa yang lebih menarik di antara kedua orang gadis kakak beradik ini. Keduanya memiliki kecantikan yang berbeda, namun sama-sama menarik dan menggairahkan. Pakaian mereka juga indah, dengan perhiasan-perhiasan dari emas dan batu permete. Kedua orang gadis itu lalu duduk di atas bangku-bangku berhadapan dengan kinagaku mala. Uwa, ada keperluan apakah gerangan maka uwa mim manggil kami dengan teriakan nyaring tanya las mini, senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya yang semringah. Kami sedang mim persiapkan sarapan untuk uwa, kata pula Mandari. Eh, keponakanku yang ayu merakati, murid-muridku yang denok montrok-montrok, aku tadi duduk termenung di sini dan melihat burung-burung itu terbang berpasang-pasangan dengan gembira. Aku lalu teringat kepada kalian dan merasa berdosa mengapa dua orang keponakanku yang ayu manis ku biarkan hidup merana dan kesepian. Las mini dan Mandari, ingatkah kalian berapa usia kalian tahun ini? Usiaku 23 tahun, uwa nagaku mala, kata las mini. Dan usiaku 21 tahun, uwa, kata Mandari, keduanya tersenyum, seolah merasa geli mengapa uwa mereka menanyakan usia mirka. Nah, usia kalian sudah cukup dewasa, bahkan usia sekian itu sudah sepatutnya kalau kalian min jadi ibu. Akan tetapi, sampai sekarang kalian masih saja perawan dan belum mempunyai suami. Padahal, sejak beberapa tahun yang lalu, sudah ratusan orang muda, bangsawan dan hartawan, datang di Minang. Akan tetapi selalu kalian menolak pinangan mereka. Bagaimana sih kalian ini? Jangan-jangan nanti ibu kalian, nimas ratu durgamala, menyalahkan aku yang disangka menghalangi kalian memilih jodoh. Ah, kami masih belum suka milayani pria, uwa kata dua orang gadis itu dengan suara hampir berbareng. Mustahil. Jangan bohongi aku. Dari gerak-gereg kalian, dari senyum dan kerling matu kalian, aku tahu bahwa kalian bagaikan dua tangkai bunga segar yang selalu merindukan datangnya kupu-kupu untuk menghisap sari madumu, kata kinagaku malah sambil tersenyum dan mengelus sepasang kumisnya yang melintang di bawah hidungnya. Lasmini tersenyum manja. Kami berdua telah bersepakat, uwa, hanya akan suka milayani seorang suami yang sakti mandraguna dan mampu mengalahkan kedikdayaan kami, juga kami tidak sudi menjadi istri laki-laki biasa, uwa. Haruslah dia seorang raja, pangeran atau setidaknya seorang ponggawa kerajaan yang berkedudukan tinggi kata pula mandari. Kinagaku malah terkekeh dan mengangguk-angguk. Ya ya, aku mengerti dan memang sudah sepatutnya kalian mendapatkan seorang suami yang pilihan. Akan tetapi betapa akan sulitnya menemukan pria seperti yang kalian kehendaki itu, masih ada laki syarat kami, uwa, himm, masih ada laki apa itu pria yang berkedudukan tinggi dan sakti mandraguna itu juga harus mudah dan tampan kata Lasmini sambil tersenyum. Wah-wah-wah, agaknya kalian menghendaki para dewa sengaja menciptakan laki-laki yang kalian kehendaki. Ksatria seperti itu kiranya hanya terdapat di Mataram, keturunan keluarga istana atau setidaknya seorang pria yi agung trahingku sumarembesing madu. Padahal, Mataram adalah musuh besar kita tiba-tiba Kinagaku malah mi mandang ke depan. Tampak beberapa ekor burung terbang dari pohon seolah terkejut dan ketakutan. Hermem, ada orang datang. Kalian berdua masuklah dan lanjutkan mi buat persiapan sorapan. Biar aku yang menyambut tamu itu kata Kinagaku malah dan dua orang gadis itu tersenyum lalu masuk ke dala empondok. Terima kasih.